Apa perlu bersahadat ulang, berbaikan, bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya musliman, anaknya muslim. Eh, datang ustadz. Kamu belum islam. Kalau mau islam, harus ulang sahadat di depan saya. Karena saya disaksikan guru saya, guru saya disaksikan guru saya, Guru saya disaksikan guru saya, sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya islam. Bapak kamu gak diakui islamnya, karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya. Ustaz Samad, kata guru saya, islam saya belum sah kalau belum bersahadat depan dia. Apa pendapat ustaz? Bawa gurumu ke sini, biar saya sahadatkan. Bawa guru ke sini, biar saya sahadatkan. Ini UUD aja ini, UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUW. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau sahadat, nenek-nenek, dari jauh aja. Kalau anak gadis, harus disalam. Orang yang sudah bersahadat, Bapaknya Islam, emaknya Islam, Tidak pernah diulang Nabi lagi sahadatnya. Yang masuk Islam awal, itu yang bersahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah, yang belajar kepada Tuan Guru, Yang belajar kepada Kiai, Yang belajar di pondok pesantren, Dia tidak terkecoh, tidak terpukau, Tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, Yang tidak pernah belajar Al-Quran, Yang tidak pernah belajar ilmu agama, Dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, Tidak pernah belajar agama. Tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Makanya anak-anak kita dimasukkan sekolah agama.